Exploring an Interesting Nature Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa tekan tambahnya ya Terima kasih Halo para penjelajah Jumpa kembali dengan saya Eric Suwidra Kali ini kita akan mengeksplorasi hutan kota yang ada di Betapa Begitu sampai di depan gerbang masuk hutan kota Kalian akan langsung disambut oleh segerombolan kera ekor panjang Hmm cukup interesting ya Dari informasi yang saya dapat Masih banyak mamalia dan burung lainnya yang berada di dalam kawasan hutan kota ini Yuk kita intip-intip ke dalam Para penjelajah Kita kali ini berada di kawasan hutan kota Kabupaten Ketapang Kita akan coba untuk mencari beberapa jenis binatang di tempat ini Nampaknya ada banyak suara Tapi kita akan lihat apakah kita bisa mengambil foto atau video Kawasan hutan kota ini merupakan bagian dari kawasan hutan hujan tropis yang ada di Indonesia Salah satu ciri hutan hujan tropis adalah tumbuhan epifit dan tumbuhan liana Kita tadi ketemu Bukantan Ada satu kelompok kecil Mungkin sekitar 7-10 individu Dengan anaknya Tadi sempat dapat video Jantan Prime nya Nanti kalian bisa lihat videonya Bekantan adalah jenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan Bekantan merupakan hewan endemik Pulau Kalimantan yang tersebar di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai Di hutan kota ini cukup mudah untuk menemukan sekawanan Bekantan Pada pagi hari atau pada sore hari ketika burung-burung sedang aktif untuk mencari makan Maka suasana di hutan kota akan terdengar riuk Kira-kira seperti ini suaranya Terima kasih telah menonton! 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 memotret atau mengambil video karena burungnya terlalu cepat bergerak dan rimbun sekali kanopinya sehingga agak sulit bagi kita untuk memotretnya sambil istirahat ujenak kita makan kita makan dululah ada cemilan ya ada 10 ini 10 ini cemilan sambil minum cuman ingat kalau kita masuk hutan ketika kita membawa bekal dari kota apapun itu misalnya ada bungkus plastik sampahnya ini jangan lupa untuk kalian bawa pulang dan dibuang di tempat-tempat di rumah karena bisa membuat polusi hutan yang kalian kunjungi oke nah para penjelajah sambil menunggu waktu istirahat kita bahas sedikit mengenai tipe habitat hutan yang kita masukin tadi khususnya di wilayah hutan kota ketapang ini kita tanya nih ke ahlinya kira-kira apa sih tipe habitatnya terus ciri-cirinya seperti apa nanti Bang Andre akan cerita silahkan Bang Andre untuk habitat ya Bang kalau kita lihat secara umum sih dari depan kita masuk tadi itu ini tipe habitatnya itu hutan rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut karena kalau dilihat sungai pawan ini terkoneksi langsung ke laut di belakang sana kalau musim pasang itu kemungkinan airnya masuk juga nih ke hutan kota nah kalau kita lihat dari ciri tadi juga kita menemukan beberapa jenis seperti yang berakar jangkar dakar napas itu juga salah satu yang mencirikan hutan rawa selain itu kita juga menemukan beberapa pandan juga tadi salah satu yang mencirikan hutan rawa juga seperti itu Oke penjelasannya udah dimengerti ya teman-teman jadi menambah ilmu kita kalau bagi kalian yang sering masuk hutan terus menemukan ciri-ciri seperti yang disebutkan oleh Bang Andre kalian bisa mengetahui kira-kira hutan tersebut termasuk tipe habitat yang mana hai 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 para penjelajah tadi kita sudah saat sekarang kita melanjutkan perjalanan semoga dalam perjalanan kira-kira pulang ini kita dapat memutret satu atau dua luar biurman yang mencintanya kita kira-kira pulang ini kita dapat mempertahankan tersebut kemudian kita dapat memperkan kira-kira pulang dikal Para penjelajah, tadi ada cerita lucu saat kita sedang istirahat di salah satu cabang treknya di Hutan Kota. Saat kita santai sedang minum bekal yang kita beli di pasar, tiba-tiba ada seekor kelempiau datang langsung ke arah kita dan mengambil botol minuman kita. Jadilah dia menikmati kopi instan yang kita bawa. Para penjelajah, kita hari ini sudah sampai pada akhir perjalanan di Hutan Kota. Tapi kita tidak beruntung untuk mendokumentasikan beberapa foto burung dan video burung. Namun, kita banyak bertemu melihat dengan mata telanjang dan mendengar beberapa suara burung. Mamalia juga kita ada ketemu, ada lutung, ada monyet ekor panjang, ada juga bekantan. Tadi kita sempat ambil videonya. Mungkin di episode berikutnya, lain kali ketika kita berkunjung ke Hutan Kota ini, kita lebih beruntung dan mendapatkan video untuk dokumentasi. Sekian dari kami, Border X. Kita jumpa lagi, lain kesempatan. Border X, interesting! Terima kasih telah menonton!